Pemirsa penduduk Australia berasal dari berbagai bangsa dan negara, beragam budaya, bahkan beragam agama dan kepercayaan saling hidup berdampingan di negeri kangguru ini. Tidak terkecuali bagi Mahasukar, wanita asal Lebanon yang berprofesi sebagai polisi wanita di kota Melbourne. Meski Muslim atau Islam yang merupakan agama minoritas, Mahasukar tetap berpegang pada ajaran agamanya termasuk dalam berbusana. Lalu bagaimana profil Mahasukar? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dan Pemirsa jangan lupa follow Twitter at Official iNews TV. Jika Anda beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah menarik. Saya memperkenalkan bahwa muslim di sini, bagian dari komunitas, untuk bekerja bersama dengan polisi. Mahasukar, senior konstabel di kepolisian Victoria, Australia, bertugas sebagai polisi di kota Melbourne. Tugasnya menyelesaikan berbagai masalah dan bertanggung jawab menangani masyarakat multikultural. Bukan tugas ringan bagi Mahasukar bila harus menjalani sendiri. Mengingat Australia, bahkan negara bagian Victoria dengan warga yang beragam ras suku bangsa. Hijab tentu bukan seragam polisi wanita di Australia. Mahasukar mengenakan hijab karena Islam keyakinannya mengajarkan menutup aurat. Bahkan Mahasukar, polisi wanita pertama di Australia yang berhijab. Sebuah when I joined, tabi tidak ada orang lain di Australia yang membuat a hijab sebagai polisi officer. Jadi, saya mengingat, reg resolutions berubah. Dan kami berat-시다ap orang dari semua religion kecepatan. Memangun bagian untuk membuat spesialan untuk membuat saya. Mereka, ketika saya melihat, daperti saya, saya akan berat-baik, saya akan berat-baik. Saya berat-baik, saya akan berat-baik bahawa saya berat-baik. Mereka saya berat-baik, saya berat-baik dan berat-baik. Jadi, itu menjelaskan perlukan ketika kita menikmati dan berbicara. Semua warga Australia mendapat perlakuan sama, termasuk dalam menjalankan ibadah keyakinannya. Tidak ada perlakuan khusus bagi salah satu golongan, namun pemerintah Australia memberikan fasilitas dan waktu bagi setiap warganya beribadah kapanpun. Saya berdoa lima kali sehari, saya berdoa dan sebagainya. Dan polisi Victoria sudah sangat mengakomodasi. Mereka sudah mengorganisasi tempat untuk berdoa, mereka sudah mengorganisasi hijab saya, dan dalam Ramadan, mereka akan membuat perlukan pagi atau pagi. Kita juga ada polisi iftar dan berbicara. Jadi, Victoria Police sudah sangat mengakomodasi. Mereka boleh membuatkan diri sendiri, di Victoria Police. Mereka sudah sangat mengakomodasi untuk semua religi, bukan hanya Muslims. Mereka dari Sikh faith yang beradaan berbicara turban. Mereka sudah sangat mengakomodasi, dan tidak ada masalah. Selama kita melakukan percayaan kita, tidak ada masalah. Dari Melbourne, Australia, Tasya Syarif, Adi Prastowo, dan Niko Yustiadi. Pelaporkan. Selamat menikmati.